Selamat pagi juragan, ini adalah lanjutan tutorial yang kemarin yaitu ribar IMEI pada HP Xiaomi Mi 11 Lite atau yang produk name-nya adalah Lite. Pada step pertama, kemarin kita sudah jelaskan yaitu pertama adalah flash engrung, kemudian backup QCN. Nah untuk backup QCN ini saya backup 3 kali ya, yang terakhir saya backup dengan QPST Configuration. Ini saya ulang sedikit ya, terkait backup QCN dengan menggunakan QPST Configuration. Kita tunggu saja dulu prosesnya, ini masih proses backup QCN dengan menggunakan QPST Configuration. Untuk angan-angan yang belum lihat pada step yang pertama, silakan klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Kita tunggu saja dulu, disini masih proses backup QCN dengan menggunakan QPST Configuration ya. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sederhana, disini masih proses backup QCN. Nah setelah proses backup QCN selesai, kita exit. Kemudian setelah itu kita pilih Reboot Recovery ya. Jadi pada EGSM-nya kita klik Reboot Recovery. Nah maka HP akan masuk ke recovery. Nah kemudian setelah HP masuk ke recovery, nanti kita akan wipe EFS-nya atau kita akan hapus EFS-nya. Jadi kita pilih, nah ini sudah terbaca Corbett ya. Kita pilih wipe EFS ya. Ini kita klik, kita tunggu saja dulu proses wipe EFS-nya. Ya kita hapus dulu EFS-nya. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Disini masih loading atau masih proses menghapus EFS-nya. Nah setelah proses menghapus EFS, HP akan nyala normal. Kemudian setelah HP nyala normal, kita akan cek IME-nya. Pasti IME-nya sudah hilang karena kita hapus EFS-nya ya. Karena kita hapus EFS-nya. Coba kita cek dulu ya. Coba kita cek dulu EME-nya. Kita cek dulu EME-nya. Bintang, kita klik bintang, pagar, 0, 6, pagar. Disini EME-nya sudah hilang ya. Atau sudah terhapus. Oke. Langkah selanjutnya, kita akan flash EFS-nya. EME-nya modem via fastboot ya. Via fastboot. Sambil menunggu HP-nya proses reboot to fastboot. Kita akan copy sebuah file EME-nya. Kita copy. Kemudian disini kita taruh di minimal ADBN fastboot ya. Kita taruh di C. Kemudian di program file ya. Kita cari minimal ADBN fastboot. Kita paste disini. Lalu kita klik replace ya. Kita klik replace. Continue. Kemudian ini kita klik kanan. Kemudian kita rename. Kita copy aja nama filenya. CMD. Kemudian enter. Lalu kita ketikan fastboot. Fastboot spasi flash ya. Kemudian klik kanan. Lalu titik DIN. Kemudian enter ya. Disini masih proses flash EME-modem ya. Kita tunggu saja dulu proses selesai. Kita ketikan fastboot spasi reboot. Supaya HP-nya bisa restart kembali ya. Nyala normal seperti tampilan custom room ya. Oke langkah selanjutnya. Kita buka dulu device managernya. Kemudian disini HP sudah nyala normal. Langkah selanjutnya kita enable diak ya. Kita enable diak. Kita enable diak. Kita enable diak. Kemudian disini kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Disini EME-nya masih belum ada. Karena memang belum saya restore KGN. Tadi cuma kita flash EME-nya saja ya. Disini EME-nya masih 0. Atau masih belum ada. Kemudian langkah selanjutnya. Setelah enable diak. Kita akan restore KGN-nya ya. Kita akan restore KGN-nya dengan menggunakan KBSD configuration. Nah disini KGN-nya sudah saya modifikasi menjadi NGKGN ya. Kemudian kita cari NGKGN-nya. Kita cari. Nah ini NGKGN. Kita open. Kemudian kita klik start. Disini masih proses restore NGKGN ya. NGKGN pada HP Xiaomi Mi 11 Lite. Atau yang product name-nya adalah Lite ya. Atau yang product name-nya adalah Corvette. Maaf ya. Atau product name-nya adalah Corvette. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Mohon sabar. Nah disini kita masih proses restore NGKGN. Ini sudah selesai. Setelah HP selesai. Dia akan auto restart. Atau HP akan restart. Kemudian setelah itu. Setelah nyala normal. Kita pasang kartu SIM ya. Kita pasang kartu SIM. Kita akan cek sinyalnya ya. Kita akan cek sinyalnya. Disini terpasang satu kartu. Sinyal sudah naik. Tadi telekomsel. Kemudian kita akan coba ya. Kita akan coba tes dengan cek pulsa misalnya ya. Kita akan coba tes dengan cek pulsa ya. Kita akan coba tes dengan cek pulsa. Sebentar ini masih loading. Nah kita klik disini ya. Kita klik pada panggilan itu. Kemudian kita akan coba tes untuk cek pulsa ya. Kita akan coba tes untuk cek pulsa. Disini masih loading atau masih proses. Mohon sabar. Nah disana sudah bisa untuk cek pulsa. Berarti ini sinyal sudah normal ya. Ini sinyal sudah normal. Kemudian kita akan coba untuk pasang dual SIM ya. Jadi tidak hanya SIM 1 ataupun SIM 2 aja yang dipasang. Tapi ini kita akan meminta usernya untuk pasang dual SIM. Atau kartu SIM 1 dan SIM 2 ini dipasang semuanya. Agar kita tahu apakah ini sudah fig baik IMEI 1 ataupun IMEI 2. Atau SIM 1 ataupun SIM 2. Kita akan tunggu saja dulu. Disini IMEI nya hanya IMEI 2 only yang kita read ya. Hanya IMEI 2 only. Untuk IMEI yang pertama adalah 0. Tapi itu tidak masalah. Tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sinyal juga tetap bisa berfungsi. Dan semuanya normal ya. Dan semuanya normal. Kita tunggu saja dulu disini. Sepertinya masih dipasang 1 kartu SIM aja ini sepertinya ya. Coba kita tanya apakah ini sudah 1 SIM. Atau masih atau sudah 2 SIM ini. Kalau sepertinya masih 1 SIM ini ya. Coba kita tunggu saja dulu prosesnya. Karena ini by remote. Oh itu sudah dipasang 2 SIM ya. Semuanya sudah ada sinyal. Baik SIM 1 ataupun SIM 2 ya. Kita tes dengan untuk cek pulsa juga sudah normal tadi ya. Kita akan cek sekali lagi. Kita akan coba cek sekali lagi. Disana masih loading atau masih proses. Nah disini sudah bisa cek pulsa. Berarti SIM 1 ataupun SIM 2 semuanya sudah normal. Nah setelah AFIK di posisi dia engrom ya. Atau file CST ini sudah ada sinyalnya. By SIM 1 ataupun SIM 2. Langkah selanjutnya adalah kita kembalikan HPnya ke ROM UI ya. Kita kembalikan HPnya ke ROM UI ya. Kita kembalikan HPnya ke ROM UI. Kita pilih reboot to fastboot ya. Kita pilih reboot to fastboot. Jadi kita akan flash menggunakan ROM UI via fastboot. Kalau kondisinya dia kondisi ROM CST. Meskipun belum UBL. Tetap bisa kita flash via fastboot ya. Dengan menggunakan ROM UI ya. Nah setelah HPnya reboot to fastboot. Kita klik disini. Lalu kita masukkan file MIUI ya. ROM UI. Nah disini. Kemudian untuk file modemnya ya. Untuk file modemnya. Ini kita harus skip atau tidak boleh kita ikutkan flash. Atau tidak boleh kita ikutkan flash. Kemudian supaya lebih mantap. Kita akan coba menghapus file modemnya. Yang ada di ROM UI ya. Jadi di image ini file modemnya. Kita akan hapus ya. Kita akan hapus. Nah ini untuk lebih mantap aja. Sebenarnya tidak dihapus juga tidak masalah. Yang penting sudah cintangnya sudah kita buang disini ya. Nah kemudian setelah itu kita klik flash ya. Kemudian langkah selanjutnya. Kita klik flashing ya. Kita klik flash. Nah kita tunggu saja dulu prosesnya. Ini masih proses flash ROM UI. Ya dengan flash via fastboot ya. Dengan flash via fastboot. Kita tunggu saja dulu. Mohon sabar senah. Ini prosesnya juga cukup lama. Namun seperti biasa. Laju video sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja. Supaya kita tidak terlalu lama menunggu proses flashing via fastbootnya ya. Kita tunggu saja dulu. Mohon sabar senah. Disini masih proses flash MIUI via fastboot ya. Via fastboot. Kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu saja dulu. Disini proses sudah selesai. Berarti ini semuanya sudah done. Atau sudah selesai semuanya. Sudah kembali ke ROM UI dan sudah normal ya. Sudah normal. Ini adalah penampakannya hasil chat dengan usernya. Setelah kondisi engrom. Kemudian email sudah oke. Sinyal sudah oke. Kita kembalikan ke ROM UI. Kemudian semuanya sudah normal dan all is done ya. Demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.